BAB 5 Pagi-pagi jam 10 ada keramaian Yang tidak lazim di jalan besar Yang menghubungkan daerah Pandeglang dengan lebak Jalan besar mungkin terlalu hebat Untuk jalan kecil Yang demi menghormati Dan karena tidak ada yang lebih baik Disebut jalan Tapi jika kita Dengan kereta 4 kuda Berangkat dari Serang Ibu kota Banten Dengan maksud untuk pergi ke rangkas Betung Ibu kota baru daerah lebak Maka bolehlah dipastikan Bahwa kita akan sampai ke tempat itu Sesudah beberapa waktu Jadi Itu memang jalan Saban sebentar Kereta masuk ke dalam lumpur Yang di tanah rendah Banten itu padat Liat dan kental Setiap kali terpaksa Diminta bantuan Dari penduduk Di desa-desa dekat situ Meskipun tidak terlalu dekat Sebab Desa-desa itu Tidak banyak Di daerah itu Tapi apabila kita Akhirnya berhasil mengumpulkan 20 petani Dari sekitar situ Maka biasanya Tidak lama kemudian Kuda-kuda Dan kereta sudah berada Di tanah keras lagi Sang kusir Membunyikan cambuknya Pejalan kaki Di Eropa Saya kira disebut Paul Frenir Atau sebenarnya Di Eropa Tidak ada yang bisa disamakan Dengan pejalan-pejalan kaki ini Pejalan-pejalan kaki Yang tidak ada samanya itu Dengan cambuk-cambuk Yang pendek dan tebal Melompat-lompat Lagi di samping kuda yang empat Mereka itu Berteriak-teriak Mengeluarkan bunyi-bunyi Yang tidak bisa dilukiskan Dan mencambuk kuda-kuda itu Di bawah perutnya Untuk menggalakannya Demikianlah Perjalanan diteruskan Beberapa waktu Tergoncang-goncang Sampai datang lagi Saat yang menyedihkan Kereta masuk lagi Sampai ke asnya Kedalam lumpur Maka kedengaran pula Teriakan minta tolong Ditunggu sampai Pertolongan itu datang Dan diteruskanlah Perjalanan Dengan susah payah Seringkali Apabila saya Melewati jalan itu Saya merasa Seolah-olah Akan menemukan Di salah satu tempat Sebuah kereta Dengan penumpang-penumpang Abad yang lalu Masuk ke dalam lumpur Dan dilupakan Tapi ini Tidak pernah terjadi Jadi Saya kira Setiap orang Yang pernah Melalui jalan itu Akhirnya Sampai juga Ketempat tujuan Orang akan Keliru sekali Jika mempunyai Gambaran tentang Seluruh jalan besar Di pulau Jawa Menurut ukuran jalan Di daerah lebak itu Jalan raya Yang sebenarnya Dengan cabang-cabangnya Yang banyak Yang disuruh Marsikal dan les Buat Dengan Pengorbanan Yang besar Dari rakyat Sesungguhnya Merupakan Suatu pekerjaan Yang hebat Dan kita Takjub Dengan semangat Orang itu Yang dengan Menempuh Segala kesukaran Yang dilintangkan Orang-orang Yang iri hati Dan kawan-kawannya Di tanah airnya Berani Menghadapi rakyat Yang enggan Dan kepala-kepala Yang tidak senang Untuk mengerjakan Sesuatu Yang sampai Sekarang Masih menimbulkan Kekaguman Tiap pengunjung Dan Sepantasnya Dikagumi Tidak ada Jalan pos Guda Di Eropa Pun tidak Di Inggris Rusia Atau Hungaria Yang dapat Disamakan Dengan jalan Pos Kuda Di Pulau Jawa Melalui Punggung Gunung Yang tinggi-tinggi Menyusur Jurang Yang mengerikan Kereta Yang sarat Barang-barang Terus Mencongklang Tiada Hentinya Sang Kusir Duduk Di atas Terpul Seperti Terpaku Berjam-jam Ya Berhari-hari Terus Menerus Dan Mengayun Cambuk Dengan Tangan Besi Dan Dapat Menghitung Dengan Tepat Dimana Dan Sampai Berapa Jauh Ia Harus Menahan Kuda-kuda Yang Sedang Berlari Dan Kemudian Sesudah Terbang Menuruni Lembah-lembah Lereng Gunung Nun Di Ujung Itu Ya Tuhan Jalan Itu Kita Masuk Kedalam Jurang Cerit Orang Yang Tidak Berpengalaman Disitu Tidak Ada Jalan Disitu Ada Jurang Ya Demikianlah Nampaknya Jalan Meliku Satu Loncatan Lagi Dan Jatuhlah Pasangan Kuda Depan Kedalam Jurang Tapi Justru Pada Saat Itu Kuda-kuda Membelok Dan Kereta Melayang Memutar Sudut Mereka Terbang Ke Gunung Tinggi Yang Saat Sebelumnya Tidak Anda Lihat Dan Jurang Sudah Ada Di Belakang Anda Ada Saat-saat Tak Kala Kereta Hanya Berpijak Pada Roda Di Sisi Dalam Busur Yang Dijalaninya Tenaga Sentrifugal Telah Mengangkat Roda-roda Luar Dari Atas Tanah Perlu Ketenangan Luar Biasa Untuk Tidak Memejamkan Mata Dan Barang Siapa Yang Pertama Kali Melakukan Perjalanan Di Pulau Jawa Biasanya Menulis Surat Kepada Keluarganya Di Eropa Bahwa Ia Terlepas Dari Bahaya Maut Tapi Mereka Yang Sudah Biasa Tertawa Saja Saudara Pembaca Bukanlah Maksud Saya Terutama Tidak Pada Permulaan Cerita Saya Untuk Meminta Perhatian Anda Lama-lama Terhadap Lukisan Tempat-tempat Tamasyah Alam Atau Gedung-gedung Saya Kewatir Anda Akan Bosan Karena Cerita Saya Yang Bertele-tele Baru Kemudian Jika Saya Merasa Bahwa Anda Memperhatikan Sepenuhnya Cerita Saya Jika Saya Melihat Dalam Pandangan Dan Sikap Anda Bahwa Anda Memperhatikan Nasib Tokoh Palawan Wanita Yang Meloncat Dari Tingkat Keempat Barulah Saya Dengan Tidak Memperhatikan Sama Sekali Segala Hukum Gaya Berat Membiarkan Dia Melayang Antara Langit Dan Bumi Sampai Saya Puas Menggambarkan Dengan Teliti Keindahan Keindahan Tamasya Alam Atau Gedung Yang Rupanya Ada Disitu Untuk Memberi Kesempatan Bicara Berlama-lamaan Mengenai Arsitektur Abad Pertengahan Semua Puri Serupa Yang Satu Dengan Yang Lain Puri-puri Itu Tidak Berubah Dan Selalu Merupakan Susunan Bangunan Yang Heterogen Korps The Logis Selalu Berasal Dari Beberapa Pemerintahan Terdahulu Kemudian Tambahan Tambahan Ditambahkan Ketika Seseorang Raja Berkuasa Sesudah Itu Menara-menara Dalam Keadaan Bobrok Saudara Pembaca Tidak Ada Menara-menara Suatu Menara Adalah Buah Pikiran Suatu Impian Satu Ideal Ada Menara-menara Separuh Dan Menara-menara Kecil Orang-orang Yang Fanatik Yang Mengira Harus Membangun Menara-menara Di Atas Gedung-gedung Yang Didirikan Untuk Menghormati Orang Suci Ini Atau Itu Tidak Cukup Lama Hidup Untuk Menyelesaikannya Dan Puncak Tajam Yang Harus Menunjukkan Surga Kepada Orang-orang Beriman Biasanya Terletak Beberapa Jalan Berputar Di Bawah Yang Semestinya Di Atas Dasar Yang Masif Yang Mengingatkan Kepada Orang Laki-Laki Tanpa Paha Di Kermis Hanya Menara-menara Kecil Menara-menara Runcing Yang Kecil Di Atas Gereja-gereja Dusun Yang Dikerjakan Dengan Rapi Sampai Selesai Bukanlah Suatu Hal Yang Membanggakan Bagi Peradaban Barat Bahwa Jarang Pikiran Untuk Mewujudkan Karya Yang Besar Dapat Bertahan Cukup Lama Untuk Melihat Karya Itu Selesai Dikerjakan Saya Sekarang Tidak Bicara Tentang Pekerjaan Pekerjaan Yang Perlu Diselesaikan Untuk Menutup Ongkos-ongkos Barang Siapa Yang Hendak Mengetahui Dengan Tepat Apa Yang Saya Maksud Hendaklah Melihat Gereja Dom Dikaulen Hendaknya Ia Menggambarkan Dengan Jelas Tanggapan Yang Agung Tentang Gedung Itu Dan Jiwa Arsiteknya Membayangkan Keimanan Dalam Hati Rakyat Yang Memungkinkan Arsitek Itu Mempunyai Pekerjaan Dan Meneruskannya Membayangkan Pengaruh Pikiran-pikiran Yang Diperlukan Oleh Bangunan Raksasa Demikian Supaya Dapat Menjadi Gambaran Yang Nyata Dari Rasa Keagamaan Yang Tidak Kelihatan Dan Hendaklah Ia Membandingkan Kerasukan Itu Dengan Arahnya Yang Beberapa Abad Kemudian Melahirkan Saat Dimana Orang Menghentikan Pekerjaan Ada Suatu Celah Yang Dalam Antara Erwin Van Steinbach Dan Arsitek-Arsitek Kita Saya Tahu Bahwa Sudah Bertahun-tahun Orang Sibuk Menimbun Celah Itu Pun Di Keulen Orang Membangun Lagi Gereja Dom Tapi Dapatkah Tali Yang Putus Disambung Kembali Dapatkah Kita Menemukan Kembali Di Zaman Kita Ini Apa Yang Ketika Itu Merupakan Tenaga Pemangku Gereja Dan Arsitek Saya Kira Tidak Uang Bisa Disediakan Dengan Itu Bisa Dibeli Batu Dan Kapur Seniman Yang Membuat Rencana Bisa Dibayar Demikian Pula Tukang Batu Yang Memasang Batu Tapi Tidak Bisa Dibeli Dengan Uang Perasaan Yang Kesasar Namun Patut Dihormati Yang Melihat Suatu Rencana Bangunan Sebagai Suatu Sajak Suatu Sajak Dari Granit Yang Bicara Keras Kepada Rakyat Suatu Sajak Dalam Batu Pualam Yang Berdiri Di Sana Sebagai Doa Abadi Yang Tidak Bergerak Doa Terus Menerus Nah Di Dibilang Pada Suatu Pagi Ada Keramaian Yang Luar Biasa Beratus Ratus Kuda Berpelana Menutupi Jalan Dan Sekurang Kurangnya Seribu Orang Jumlah Yang Banyak Untuk Tempat Itu Berjalan Mondar Mandir Sibuk Menunggu Tampak Di Sana Kepala Kepala Desa Kepala Kepala Distrik Daerah Lebak Masing Masing Dengan Pengiring Dan Melihat Kuda Arab Buster Yang Elok Dan Berpakaian Mewah Sedang Menggigit Kekang Perak Dalam Rombongan Itu Mestinya Turut Hadir Seorang Kepala Yang Tinggi Kedudukannya Di Tempat Itu Dan Memang Demikian Gupati Lebak Raden Adipati Meninggalkan Rangkas Betung Dengan Iringan Yang Besar Dan Meskipun Usianya Sudah Tinggi Ia Telah Menjalani 12 Atau 14 Pal Yakni Jarak Antara Tempat Kediamannya Dan Daerah Pandeglang Mereka Sedang Menunggu Seorang Asisten Residen Yang Baru Dan Kelasiman Yang Di Negeri Hindia Mempunyai Kekuatan Hukum Lebih-lebih Dari Di Tempat Lain Menghendaki Bahwa Pejabat Yang Bertugas Memerintah Suatu Daerah Harus Disambut Dengan Meriah Waktu Ia Datang Di Daerah Itu Pun Kontalir Seorang Laki-laki Separubaya Yang Telah Beberapa Bulan Sejak Meninggalnya Asisten Residen Yang Lalu Menjalankan Pemerintahan Sebagai Orang Pertama Di Bawah Pangkatnya Hadir Di Sana Segera Setelah Diketahui Bahwa Asisten Residen Yang Baru Itu Tidak Lama Lagi Akan Datang Cepat-cepat Didirikan Sebuah Pendopo Sebuah Meja Dan Beberapa Kursi Dibawa Kesana Disediakan Buah-buahan Dan Minuman Yang Sejuk Dan Di Dalam Pendopo Itu Bupati Dan Kontelir Menunggu Kedatangan Sep Baru Itu Pendopo Adalah Ekspresi Yang Paling Sederhana Dari Ide Atap Yaitu Tidak Terhitung Topi Berpinggir Lebar Payung Atau Pohon Yang Berlubang Di Dalam Anda Bayangkanlah Empat Atau Enam Tiang Bambu Yang Dipanjangkan Di Atas Tanah Ujung-ujungnya Dihubungkan Dengan Bambu-bambu Yang Lain Dan Ditutup Dengan Daun-daun Nipah Yang Di Daerah Itu Disebut Atap Itulah Pendopo Anda Lihat Sederhana Sekali Dan Memang Maksudnya Hanya Sebagai Bit Adher Untuk Pejabat-pejabat Eropah Dan Bumi Putra Yang Datang Disana Untuk Mengeluh-elukan Kepala Baru Di Perbatasan Kurang Tepat Jika Saya Menyebut Asisten Residen Juga Adalah Kepala Bupati Perlu Dijelaskan Panjang Lebar Susunan Pemerintah Di Daerah-daerah Itu Mengenai Hubungan Negeri Belanda Dengan Penduduk Apa Yang Disebut Hindia Belanda Saya Rasa Penggunaan Adjektif Kata Belanda Kurang Benar Tapi Sudah Resmi Dapat Dibagi Dalam Dua Bagian Utama Satu Bagian Terdiri Dari Suku Bangsa Suku Bangsa Yang Raja-rajanya Besar Atau Kecil Mengakui Kedaulatan Pemerintahan Belanda Sebagai Pelindung Tapi Pemerintahan Langsung Sedikit Banyaknya Masih Tetap Dalam Tangan Kepala Kepala Bumi Putra Sendiri Satu Bagian Lain Termasuk Dalamnya Seluruh Pulau Jawa Dengan Beberapa Kegejualian Kecil Yang Semu Pula Langsung Takluk Sama Sekali Kepada Negeri Belanda Disini Tidak Ada Soal Beah Atau Upeti Atau Persekutuan Orang Jawa Adalah Kaula Belanda Raja Belanda Adalah Rajanya Turunan Raja-raja Dan Tuan-tuannya Dahulu Adalah Pejabat-pejabat Belanda Mereka Diangkat Dipindahkan Dinaikkan Pangkat Dipecat Oleh Gubernur Jenderal Yang Memerintah Atas Nama Raja Penjahat Dikenakan Hukuman Dan Difonis Menurut Undang-Undang Yang Keluar Dari Gravenhag Pajak Yang Dibayar Oleh Orang Jawa Masuk Kedalam Kas Negeri Belanda Di Dalam Buku Ini Terutama Dimaksud Hanya Bagian Ini Dari Hak Milik Belanda Yang Karena Itu Sungguh-sungguh Merupakan Bagian Dari Kerajaan Belanda Gubernur Jenderal Disampingi Oleh Sebuah Dewan Tapi Dewan Itu Tidak Mempunyai Pengaruh Menentukan Atas Keputusan Keputusannya Di Petawi Berbagai Cabang Pemerintah Itu Terbagi Atas Departemen Departemen Yang Dikepalai Oleh Direktur Direktur Mereka Ini Merupakan Mata Rantai Pemerintahan Tinggi Gubernur Jenderal Dan Residen Residen Di Provinsi Provinsi Tapi Dalam Urusan Urusan Yang Bersifat Politik Pejabat Pejabat Itu Langsung Berhubungan Dengan Gubernur Jenderal Penamaan Residen Berasal Dari Masa Takkala Negeri Belanda Hanya Menjadi Penguasa Tak Langsung Atas Rakyat Dengan Meminjamkan Tanah Dan Diwakili Di Istana Istana Raja Raja Yang Masih Memerintah Oleh Residen Residen Raja Raja Tak Ada Lagi Residen Residen Telah Menjadi Penguasa Penguasa Suap Raja Mereka Itu Jadi Gubernur Gubernur Daerah Prefek Prefek Lingkungan Kerjanya Sudah Berubah Tapi Namanya Tetap Residen Residen Itulah Sebenarnya Yang Mewakili Kekuasaan Belanda Terhadap Penduduk Jawa Rakyat Tidak Mengenal Gubernur Jenderal Anggota Anggota Dewan Hindia Maupun Direktur Direktur Di Petawi Rakyat Hanya Mengenal Residen Dan Pejabat Pejabat Bawahannya Yang Memerintah Mereka Itu Residen Itu Ada Yang Berpenduduk Hampir Satu Juta Jiwa Terbagi Atas Tiga Empat Atau Lima Daerah Atau Kabupaten Yang Dikepalai Oleh Asisten Residen Asisten Residen Di Bawahnya Pemerintahan Dilakukan Oleh Kontelir Kontelir Opsiner Opsiner Dan Sejumlah Besar Pejabat Pejabat Lain Yang Diperlukan Untuk Menagih Pajak Mengawasi Pertanian Mendirikan Gedung Gedung Untuk Pekerjaan Jawatan Pengairan Polisi Dan Urusan Hukum Dalam Setiap Daerah Seorang Kepala Bumi Putra Berpangkat Tinggi Dengan Gelar Bupati Mendampingi Asisten Residen Bupati Demikian Meskipun Hubungannya Terhadap Pemerintah Dan Lingkungan Kerjanya Semata-mata Sebagai Pejabat Bayaran Selalu Dari Golongan Bangsawan Tinggi Dan Sering Berkeluarga Dengan Raja-Raja Yang Dahulu Pernah Memerintah Sebagai Penguasa Merdeka Di Dalam Suap Raja Atau Di Daerah Sekitar Situ Dengan Demikian Secara Politis Dipergunakan Pengaruh Feodal Mereka Yang Lama Yang Di Seluruh Asia Penting Sekali Dan Pada Kebanyakan Suku Bangsa Dianggap Sebagai Soal Keagamaan Dengan Mengangkat Kepala-kepala Itu Menjadi Pejabat Terciptalah Semacam Hierarki Di puncaknya Kekuasaan Belanda Yang Dijalankan Oleh Gubernur Jenderal Tidak Ada Sesuatu Yang Baru Di Bawah Kolong Langit Bukankah Graf Kerajaan Graf Daerah Mark Graf Daerah Gau Graf Perbatasan Dan Graf Graf Lainnya Dalam Kerajaan Jerman Juga Diangkat Oleh Kaisar Dan Biasanya Dipilih Dari Baron Baron Saya Tidak Akan Bicara Panjang Lebar Tentang Asal Usul Kaum Bangsawan Yang Sama Sekali Adalah Hal Yang Fitri Namun Saya Ingin Mengatakan Bahwa Di Sini Maupun Di Negeri Hindia Yang Jauh Itu Sebab Sebab Yang Sama Mempunyai Akibat Akibat Yang Sama Sebuah Negeri Harus Diperintah Dari Jarak Jauh Maka Untuk Itu Diperlukan Pejabat Pejabat Yang Mewakili Pemerintah Pusat Di Bawah Sistem Pemerintahan Militer Yang Sewenang Wenang Untuk Itu Bangsa Romawi Memiliki Prefek Prefek Biasanya Panglima Legium Yang Menaklukkan Daerah Yang Diperbut Maka Itu Daerah Daerah Demikian Disebut Provinsi Artinya Wilayah Taklukan Tapi Ketika Kemudian Kekuasaan Pusat Kerajaan Jerman Perlu Mengikat Suatu Bangsa Yang Jauh Dari Pusat Dengan Cara Lain Dari Kekuatan Fisik Belaka Apabila Suatu Daerah Yang Jauh Dianggap Jadi Sebagian Dari Kerajaan Karena Persamaan Keturunan Bahasa Dan Adat Kebiasaan Maka Dirasakan Perlunya Menugaskan Seseorang Untuk Memimpin Seseorang Yang Bukan Saja Berasal Dari Daerah Itu Tapi Juga Yang Karena Kedudukannya Lebih Tinggi Derajatnya Dari Sesamanya Warga Daerah Itu Supaya Perintah-perintah Kaisar Mudah Dipatuhi Karena Sama-sama Ada Kesediaan Untuk Tunduk Kepada Orang Yang Ditugaskan Menjalankan Perintah-perintah Itu Dengan Demikian Dapatlah Bula Dihindarkan Seluruhnya Atau Sebagian Pengeluaran Untuk Tentara Yang Waspada Setiap Waktu Atas Beban Kas Negara Atau Seperti Yang Biasanya Terjadi Atas Beban Daerah-daerah Itu Sendiri Yang Harus Dijaga Oleh Tentara Demikian Maka Dibililah Graf-graf Yang Mula-mula Dari Baron-Baron Di Dalam Negeri Jadi Sebenarnya Graf itu Bukan Suatu Gelar Bangsawan Tapi Hanya Penamaan Dari Seseorang Yang Diberi Sesuatu Jabatan Jadi Saya Kira Di Abad Pertengahan Orang Berpendapat Bahwa Kaisar Jerman Berhak Untuk Mengangkat Graf-graf Atau Pemerintah Suapraja Dan Hertog Hertog Atau Panglima Panglima Tentara Tapi Baron-Baron Mengatakan Bahwa Menurut Kelahirannya Mereka Sama Dengan Kaisar Mereka Hanya Takluk Kepada Tuhan Disamping Kewajibannya Mengabdi Kepada Kaisar Itu Pun Hanya Jika Kaisar Itu Dipilih Dengan Persetujuan Mereka Dan Dari Kalangan Mereka Seorang Graf Menduduki Jabatan Yang Untuk Itu Kaisar Memanggilnya Seorang Baron Menghadap Dirinya Baron Karena Karunia Tuhan Graf Mewakili Kaisar Dan Dan Sebagai Demikian Memakai Panji Panji Kaisar Seorang Baron Mengerahkan Rakyat Dibawa Panji Panjinya Sendiri Sebagai Pemangku Panji Panji Keadaan Bahwa Graf Dan Hertog Biasanya Dipilih Dari Baron Baron Menyebabkan Bahwa Mereka Mempergunakan Pengaruh Kepentingannya Kerajaan Mereka Bersama Sama Dengan Pengaruh Keturunannya Dan Rupanya Itulah Sebabnya Maka Kemudian Gelar Graf Dan Hertog Dianggap Lebih Utama Dari Baron Terutama Sesudah Orang Terbiasa Dengan Turun Temurunnya Jabatan Itu Sampai Sekarang Banyak Keluarga Baron Yang Menolak Dijadikan Graf Sebab Itu Dianggap Merendahkan Karena Mereka Itu Tanpa Restu Kaisar Atau Raja Menganggap Kebangsawanannya Asli Mereka Selalu Bangsawan Sejak Adanya Negeri Karena Itu Mereka Bangsawan Banyak Contoh Contohnya Orang Orang Yang Ditugaskan Memerintah Suatu Wilayah Graf Tentu Saja Mencoba Mempengaruhi Kaisar Supaya Putra Putranya Atau Jika Mereka Tidak Berputra Keluarganya Yang Lain Menggantikan Mereka Dalam Jabatan Dan Memang Lazimnya Demikian Yang Terjadi Meskipun Saya Kira Hak Penggantian Itu Tidak Diakui Secara Organik Sedikitnya Mengenai Jabatan Jabatan Demikian Di Negeri Belanda Seperti Misalnya Graf Holland Selandia Flandern Hennecone Hertog Braban Gelderland Dan Lain-lain Jabatan Itu Mula-mula Merupakan Suatu Anugerah Kemudian Suatu Kebiasaan Dan Akhirnya Suatu Keharusan Tapi Tidak Pernah Hak Turun Temurun Itu Menjadi Hukum Undang-Undang Hampir Dengan Cara Yang Sama Mengenai Pilihan Orang-orang Sebab Disini Tidak Ada Persamaan Penuh Lingkungan Kerja Suatu Wilayah Di Pulau Jawa Dikepalai Oleh Seorang Pejabat Bumi Putra Yang Menghubungkan Pangkat Yang Diberikan Kepadanya Oleh Gubermen Dengan Pengaruh Autokhon Untuk Memudahkan Pejabat Eropa Yang Mewakili Kekuasaan Belanda Menjalankan Pemerintah Pun Disini Hak Turun Temurun Tanpa Ditetapkan Dengan Undang-Undang Menjadi Kebiasaan Selagi Bupati Masih Hidup Soal Ini Biasanya Sudah Diatur Dan Adalah Sebagian Ganjaran Atas Kerajinan Dan Kesetiaan Jika Kepadanya Dijanjikan Bahwa Ia Dalam Jabatannya Akan Digantikan Oleh Putranya Kalau Orang Menyimpang Dari Kebiasaan Ini Tentu Tentu Ada Sebab-sebab Yang Penting Sekali Dan Jika Demikian Halnya Biasanya Yang Dipilih Sebagai Pengganti Itu Masih Anggota Keluarga Pejabat Itu Juga Hubungan Antara Pejabat Pejabat Eropa Dan Pembesar Pembesar Jawa Yang Tinggi Kedudukannya Demikian Sangat Halus Asisten Residen Suatu Wilayah Adalah Orang Yang Bertanggung Jawab Dia Mendapat Petunjuk Petunjuk Dan Dianggap Sebagai Kepala Wilayah Tapi Ini Tidak Mencegah Bahwa Bupati Jauh Lebih Tinggi Kedudukannya Daripadanya Karena Pengetahuannya Tentang Tempat Karena Kelahiran Karena Pengaruhnya Kepada Penduduk Karena Penghasilannya Berupa Keuangan Dan Karena Caranya Hidup Yang Sesuai Dengan Itu Lagi Pula Bupati Sebagai Lambang Unsur Jawa Dalam Wilayahnya Dianggap Berbicara Atas Nama Seratus Ribu Atau Lebih Penduduk Kabupatenya Dan Merupakan Orang Yang Jauh Lebih Penting Dalam Mata Gubermen Dari Pegawai Eropa Biasa Orang Tidak Perlu Takut Kepada Pejabat Eropa Itu Kalau Ia Tidak Senang Sebab Banyak Yang Lain Yang Bisa Menggantikannya Sedangkan Kemarahan Seorang Gupati Mungkin Bisa Menjadi Benih Huruhara Dan Pemberontakan Jadi Dari Semua Ini Timbul Keanehan Bahwa Sebenarnya Orang Bawahan Memerintah Orang Atasan Asisten Residen Memerintahkan Kepada Bupati Memberikan Laporan Kepadanya Dia Memerintahkan Supaya Bupati Mengirim Orang Untuk Mengerjakan Jembatan Dan Jalan Jalan Ia Memerintahkan Bupati Untuk Memungut Bajak Dia Memanggilnya Hadir Dalam Sidang Pengadilan Negeri Dimana Dia Asisten Residen Menjadi Ketua Dia Menegur Bupati Jika Ia Lalai Melakukan Kewajibannya Hubungan Yang Aneh Ini Hanya Dimungkinkan Dengan Tata Cara Yang Hormat Sekali Tanpa Meninggalkan Keagraban Atau Dimana Perlu Ketegasan Dan Saya Kira Suasana Yang Harus Berlaku Dalam Hubungan Ini Dinyatakan Dengan Baik Dalam Aturan Resmi Tentang Itu Pejabat Eropa Harus Memperlakukan Pejabat Bumi Putra Yang Mendampinginya Sebagai Saudaranya Yang Lebih Muda Tapi Dia Jangan Lupa Bahwa Saudara Yang Lebih Muda Itu Sangat Dicintai Atau Ditakuti Oleh Orang Tuanya Dan Bahwa Jika Terbit Pertengkaran Kelebihan Umurnya Segera Akan Disebut-sebut Sebagai Alasan Untuk Memarahi Dia Karena Tidak Memperlakukan Adiknya Dengan Lebih Sabar Sifat Hormat Yang Telah Menjadi Pembawaan Pembesar Jawa Bahkan Orang Jawa Yang Sederhana Pun Jauh Lebih Hormat Dari Orang Eropa Yang Sama Derajatnya Dengannya Membuat Hubungan Yang Nampak Sukar Itu Menjadi Mudah Lebih Mudah Dari Yang Disangka Orang Eropa Hendaklah Tahu Adat Sopan Dan Tingkah Lakunya Berwibawa Ramah Nisjaya Sang Bupati Sebaliknya Akan Memudahkan Pekerjaannya Dalam Pemerintahan Perintah Yang Keras Dinyatakan Dengan Cara Meminta Dijalankan Dengan Cermat Perbedaan Kedudukan Kelahiran Kekayaan Dihabuskan Sendiri Oleh Bupati Yang Merangkul Si Orang Eropa Sebagai Wakil Raja Belanda Dan Akhirnya Terciptalah Suatu Hubungan Yang Jika Dilihat Sepintas Lalu Harusnya Menimbulkan Pentrokan Tapi Sering Menjadi Sumber Pergaulan Yang Menyenangkan Saya Katakan Bahwa Bupati Bupati Demikian Juga Lebih Utama Karena Kekayaannya Dan Itu Sudah Sewajarnya Si Orang Eropa Jika Ia Mendapat Tugas Untuk Memerintah Suatu Provinsi Yang Luasnya Sama Dengan Kebanyakan Wilayah Hertog Di Jerman Biasanya Adalah Orang Yang Separuh Bayah Atau Lebih Dari Separuh Sudah Beristri Dan Punya Anak Dia Bekerja Untuk Mencari Nafkah Penghasilannya Pas-pasan Saja Dan Malahan Sering Tidak Cukup Untuk Keperluan Keluarganya Bupati Itu Ialah Tumenggung Adipati Ya Bahkan Pangeran Raja Jawa Soalnya Baginya Bukanlah Supaya Ia Bisa Hidup Dia Harus Hidup Sebagaimana Rakyat Biasa Melihatnya Dalam Kedudukannya Sebagai Bangsawan Sedangkan Orang Eropa Meninggali Sebuah Rumah Seringkali Tempat Kediaman Bupati Ialah Sebuah Keraton Dengan Rumah-rumah Dan Desa-desa Di Dalamnya Dimana Orang Eropa Mempunyai Seorang Istri Dengan Tiga Empat Anak Maka Bupati Memelihara Sejumlah Perempuan Dengan Segala Embel-embelnya Dimana Orang Eropa Bepergian Dengan Diiringi Oleh Beberapa Orang Pejabat Cukup Untuk Memberikan Beberapa Keterangan Dalam Perjalanan Inspeksi Maka Bupati Diiringi Oleh Beberapa Ratus Orang Yang Di Dalamnya Mata Rakyat Tidak Bisa Dipisahkan Dari Derajatnya Yang Tinggi Orang Eropa Hidup Sebagai Warga Sang Bupati Hidup Atau Dianggap Hidup Sebagai Raja Tapi Untuk Semua Ini Harus Keluar Ongkos Pemerintah Belanda Yang Bersandar Pada Pengaruh Bupati Bupati Itu Tahu Akan Hal Ini Jadi Lebih Dari Wajar Bahwa Ia Meningkatkan Penghasilannya Begitu Tinggi Sehingga Orang Bukan Bumi Putra Menganggapnya Berlebih Lebihan Tapi Sebenarnya Penghasilan Itu Jarang Mencukupi Untuk Menutup Pengeluaran Pengeluaran Yang Berhubungan Dengan Cara Hidup Kepala Bumi Putra Demikian Bukan Hal Yang Tidak Lazin Bahwa Bupati Bupati Yang Mempunyai Penghasilan Dua Kali Ya Tiga Kali Seratus Ribu Setahun Mengalami Kesukaran Keuangan Hal Yang Demikian Itu Disebabkan Pula Oleh Sikap Mereka Yang Aju Tak Aju Laksana Raja Menghambur Hamburkan Penghasilannya Oleh Kelalaian Mereka Dalam Mengawasi Bawahannya Oleh Penyakit Mereka Mau Membeli Segalanya Dan Terutama Oleh Karena Sifat Sifat Itu Sering Disalah Gunakan Oleh Orang Eropa Penghasilan Kepala-Kepala Bangsa Jawa Dapat Dibagi Dalam Empat Bagian Pertama Uang Gulanan Yang Sudah Ditentukan Kemudian Suatu Jumlah Tetap Sebagai Ganti Rugi Atas Hak-hak Yang Sudah Dipeli Yang Sudah Pindah Ketangan Pemerintah Belanda Ketiga Suatu Hadiah Yang Sebanding Dengan Jumlah Barang Yang Dihasilkan Oleh Kabupatenya Kopi Gula Nila Kayu Manis Dan Sebagainya Dan Akhirnya Mereka Dengan Sewenang-wenang Mempergunakan Tenaga Dan Barang Kepunyaan Rakyatnya Dua Macam Sumber Yang Disebut Terakhir Memperlukan Sedikit Penjelasan Orang Jawa Sebenarnya Petani Tanah Dimana Dia Lahir Yang Banyak Menghasilkan Dengan Sedikit Keluar Keringat Membikin Hatinya Tertarik Untuk Menjadi Petani Dan Terutama Ia Dengan Seluruh Jiwa Raganya Berkeinginan Untuk Menanami Sawahnya Dan Dalam Hal Itu Ia Sangat Jekatan Ia Tunggu Di Tengah Sawah Sawahnya Gaga Gaga Dan Tiparnya Sejak Kecil Ia Mengikuti Ayahnya Keladang Dimana Ia Membantu Ayahnya Membajak Dan Menjangkul Mengerjakan Bendungan Dan Saluran Air Untuk Mengairi Ladang Ladangnya Usianya Dihitungnya Dengan Berapa Kali Panen Lamanya Waktu Dinyatakan Dengan Warna Batang Padi Di Ladang Dia Merasa Senang Di Tengah Teman-temannya Memotong Padi Ia Mencari Jodohnya Di Tengah Gadis Desa Yang Yang Sambil Menyanyi Gembira Malam Hari Menumbuk Padi Untuk Melepaskan Kulitnya Memiliki Sepasang Kerbau Yang Akan Membajak Sawahnya Itulah Cita-citanya Pendeknya Menanam Padi Bagi Orang Jawa Adalah Sama Dengan Memetik Anggur Bagi Orang Di Daerah Rijin Dan Selatan Perancis Tapi Datanglah Orang-orang Asing Dari Barat Mereka Itu Menjadikan Dirinya Pemilik Tanah Itu Mereka Hendak Mendapat Untung Dari Kesuburan Tanah Itu Dan Menyuruh Penduduk Memberikan Sebagian Tenaga Dan Waktunya Untuk Menghasilkan Tanaman Tanaman Lain Yang Lebih Menguntungkan Di Pasar-pasar Eropa Untuk Menggerakkan Orang-orang Yang Sederhana Itu Cukuplah Mempunyai Pengetahuan Politik Sedikit Mereka Patuh Kepada Kepala-kepalanya Jadi Cukuplah Kalau Dapat Mempengaruhi Kepala-kepalanya Itu Dengan Menjanjikan Sebagian Keuntungan Kepada Mereka Dan Mereka Berhasil Kalau Kita Perhatikan Betapa Banyaknya Hasil-hasil Pulau Jawa Yang Dilelang Di Negeri Belanda Menjadi Yakin Lah Kita Betapa Suksesnya Politik Itu Meskipun Tidak Mulia Sebab Kalau Ada Orang Bertanya Apakah Si Pertani Sendiri Mendapat Upah Sebanding Dengan Hasilnya Maka Saya Harus Mengatakan Tidak Pemerintah Mewajibkan Menanam Di Tanahnya Sendiri Apa Yang Dikehendaki Oleh Pemerintah Pemerintah Menghukumnya Jika Ia Menjual Hasil Yang Diperoleh Dengan Cara Itu Kepada Siapapun Juga Kecuali Pemerintah Dan Pemerintah Sendiri Yang Menetapkan Harga Yang Akan Dibayarnya Untuk Itu Ongkos-ongkos Mengangkutan Ke Eropa Dengan Perantaraan Badan Perdagangan Yang Diberi Hak Istimewa Tinggi Uang Penggairah Yang Diberikan Kepada Kepala-kepala Memberatkan Pula Harga Beli Dan Karena Seluruh Perdagangan Harus Memberikan Untung Keuntungan Itu Tidak Bisa Didapat Dengan Cara Lain Dari Membayar Si Orang Jawa Sekedar Supaya Ia Jangan Mati Kelaparan Hal Mana Akan Mengurangi Tenaga Hasil Bangsa Itu Pun Kepada Pejabat-pejabat Eropa Dibayarkan Upah Sebanding Dengan Penghasilan Memang Orang Jawa Yang Miskin Dilejut Oleh Dua Kekuasaan Memang Ia Ditarik Dari Mengerjakan Sawah-sawahnya Memang Tindakan Tindakan Itu Seringkali Mengakibatkan Bahaya Kelaparan Tapi Dibetawi Semarang Surabaya Pasuruan Besuki Probolingo Pacitan Cilacap Bendera-bendera Berkibar Berkibar Gembira Di Kapal-kapal Yang Sarat Memuat Hasil Panen Yang Menjadikan Negeri Belanda Kaya Raya Bahaya Kelaparan Di Pulau Jawa Yang Subur Dan Kaya Itu Bahaya Kelaparan Ya Saudara Pembaca Beberapa Tahun Yang Lalu Ada Distrik-distrik Yang Seluruh Penduduknya Mati Kelaparan Ibu-ibu Menjual Anaknya Untuk Makan Ibu-ibu Memakan Anaknya Sendiri Tapi Kemudian Negeri Belanda Turun Tangan Di Ruang-ruang Sidang Perwakilan Rakyat Orang Merasa Tidak Senang Dengan Hal Itu Dan Gubernur Jenderal Tak kala Itu Memerintahkan Jangan Lagi Menambah Apa Yang Disebut Hasil-hasil Pasar Eropa Sampai Orang Kelaparan Saya Jadi Merasa Geram Siapa Yang Dapat Menuliskan Hal-hal Demikian Tanpa Merasa Geram Akhirnya Saya Akan Membicarakan Jenis Penghasilan Yang Terakhir Dan Terutama Dari Kepala-kepala Bumi Putra Yakni Penggunaan Sewenang-wenang Tenaga Orang Dan Milik Rakyat Menurut Pengertian Umum Hampir Di Seluruh Asia Rakyat Dengan Segala Miliknya Adalah Kepunyaan Raja Demikian Pula Di Pulau Jawa Keturunan Atau Keluarga Raja-Raja Dahulu Mempergunakan Kebodohan Penduduk Yang Tidak Mengerti Bahwa Tumenggung Adipati Atau Pangeran Sekarang Ini Adalah Pegawai Yang Digaji Yang Telah Menjual Hak-haknya Sendiri Dan Hak-hak Rakyat Untuk Menghasilan Tertentu Dan Bahwa Pajak Yang Dahulu Dibayarkan Kepada Raja-Rajanya Telah Diganti Dengan Pekerjaan Yang Dibayar Sedikit Di Kebun Kopi Adalah Ladang Tebu Orang Merasa Hal Yang Biasa Bahwa Beratus-Ratus Keluarga Mendapat Panggilan Dari Tempat Yang Jauh Untuk Tanpa Bayaran Mengerjakan Ladang-ladang Milik Bupati Orang Merasa Hal Yang Biasa Bahwa Mereka Memberikan Tanpa Bayaran Barang Makanan Untuk Keperluan Rumah Tangga Bupati Dan Jika Bupati Berkenan Menyenangi Seekor Kuda Seekor Kerbau Seekor Anak Gadis Seorang Istri Orang Biasa Maka Dianggap Luar Biasa Dan Mustahil Jika Orang Itu Tidak Mau Menyerahkan Tanpa Syarat Apa Yang Diinginkan Itu Ada Bupati Bupati Yang Tidak Begitu Sewenang Wenang Dan Hanya Meminta Dari Rakyat Biasa Apa Yang Sungguh Sungguh Diperlukannya Untuk Memelihara Gengsinya Yang Lainnya Bertindak Lebih Jauh Lagi Dan Dimana Mana Tentu Ada Pelanggaran Hukum Itu Karena Itu Sukar Ya Tidak Mungkin Untuk Menghilangkan Kesewenang Wenangan Demikian Sama Sekali Karena Kesalahannya Terletak Pada Sifat Penduduk Sendiri Yang Menderita Di Bawah Tekanan Itu Orang Jawa Sifatnya Pemurah Terutama Dimana Ia Hendak Membuktikan Kasihnya Kepada Kepalanya Kepada Keturunan Orang-orang Yang Dipatuhi Oleh Orang Tuanya Dan Ia Merasa Kurang Hormat Kepada Junjungannya Turun Temurun Jika Ia Menjejak Keraton Tanpa Membawa Barang Persembahan Hadiah-hadiah Itu Seringkali Tidak Berarti Sehingga Penolakan Akan Dianggap Suatu Penghinaan Dan Kebiasaan Ini Acapkali Dapat Dibandingkan Dengan Penghormatan Seorang Anak Yang Hendak Menyatakan Kecintaannya Kepada Ayahnya Dengan Mempersembahkan Sebuah Hadiah Kecil Dan Bukan Harus Dianggap Sebagai Upeti Kepada Seorang Raja Yang Zalim Dan Sewenang-wenang Tapi Dengan Demikian Suatu Penyalah Gunaan Sukar Dihilangkan Karena Adanya Cara Penggunaan Yang Menyenangkan Jika Alun-alun Di depan Kediaman Bupati Dalam Keadaan Kacau Walau Maka Penduduk Sekitar Situ Akan Malu Dan Tidak Sedikit Wibawa Yang Akan Diperlukan Untuk Mencegahnya Membersihkan Tanah Lapang Itu Dari Rumput-rumput Dan Menyesuaikannya Dengan Keadaan Yang Pantas Bagi Martabat Bupati Jika Mereka Hendak Dibayar Hal Itu Umumnya Akan Dianggap Sebagai Penghinaan Tapi Di Samping Alun-alun Itu Atau Di Tempat Lain Sawah-sawa Masih Menunggu Untuk Dibajak Atau Menunggu Air Disalurkan Kesana Seringkali Dari Jarak Permil-mil Jauhnya Sawah-sawa Itu Kepunyaan Bupati Untuk Mengerjakan Ladang-ladang Kepunyaannya Dikerahkannya Seluruh Penduduk Kampung-kampung Yang Sawahnya Sendiripun Memperlukan Tenaga Itulah Penyalahgunaan Semua Ini Diketahui Oleh Pemerintah Dan Barang Siapa Membaca Lembaran-lembaran Negara Yang Berisi Undang-undang Instruksi-instruksi Dan Pedoman-pedoman Untuk Pejabat-pejabat Memuji Rasa Peri Kemanusiaan Dan Keadilan Yang Yang Rupanya Menjadi Tujuan Waktu Merencanakan Dimana-mana Diberingatkan Kepada Orang Eropa Yang Memegang Kekuasaan Di Pedalaman Untuk Menunaikan Salah Satu Kewajibannya Yang Paling Berat Yakni Melindungi Penduduk Terhadap Kepatuhannya Sendiri Dan Ketamakan Kepala-kepalanya Dan Seolah-olah Tidak Cukup Memerintahkan Kewajiban Itu Pada Umumnya Kepada Asisten Residen Pun Diminta Pada Waktu Menerima Pemerintahan Suatu Wilayah Untuk Mengucapkan Sumpah Tersendiri Bahwa Mereka Akan Menganggap Perlindungan Terhadap Penduduk Sebagai Kewajiban Yang Pertama Itu Adalah Panggilan Yang Mulia Menegakkan Keadilan Melindungi Si kecil Terhadap Yang Kuat Menolong Yang Lemah Terhadap Keunggulan Orang Yang Kuat Meminta Kembali Anak Domba Betina Kepunyaan Si miskin Dari Gandang Penyamun Kerajaan Nah Hati kita Berdebar-debar Karena senang Teringat Bahwa Kita Terpanggil Untuk Melakukan Sesuatu Yang Begitu Indah Dan Barang Siapa Di Pedalaman Pulau Jawa Barangkali Kurang Senang Dengan Tempat Kedudukannya Atau Gajinya Hendaklah Ia Menyadari Kewajibannya Yang Mulia Kepuasan Batin Apabila Kewajiban Demikian Telah Terlaksana Dan Ia Pun Tidak Akan Menginginkan Ganjaran Yang Lain Tapi Kewajiban Itu Tidak Mudah Melaksanakannya Mula-mula Orang Justru Harus Menilai Dimana Penggunaan Terhenti Dan Digantikan Oleh Penyalah Penyalah Gunaan Dan Dimana Penyalah Gunaan Ada Dimana Sesungguhnya Telah Terjadi Perampasan Atau Kesewenang-wenangan Seringkali Korban-korban Sendiri Turut Membantu Baik Karena Terlalu Batuh Maupun Karena Ketakutan Atau Karena Kecurigaan Kepada Kemauan Atau Kekuasaan Orang Yang Harus Melindunginya Setiap Orang Tahu Bahwa Pejabat Eropa Tiap Saat Bisa Dipanggil Menempati Jabatan Lain Bahwa Bupati Bupati Yang Berkuasa Itu Tetap Di Tempatnya Selanjutnya Banyak Cara-cara Untuk Merampas Milik Manusia Miskin Yang Dungu Jika Seorang Mantri Mengatakan Kepadanya Bahwa Bupati Mengingini Kudanya Sehingga Kuda Kuda Itu Segera Mendapat Tempat Dalam Kandang Kuda Bupati Hal Itu Belum Berarti Bahwa Bupati Tidak Bermaksud Membelinya Dengan Harga Yang Tinggi Pada Suatu Waktu Jika Beratus-ratus Orang Bekerja Di Ladang-ladang Seorang Kepala Tanpa Mendapat Upah Untuk Itu Hal Ini Belum Berarti Bahwa Ia Menyuruh Mereka Itu Untuk Kepentingan Dirinya Bukankah Dia Mungkin Saja Bermaksud Menyuruh Kerjakan Penuaian Padi Karena Pertimbangan Perikemanusiaan Bahwa Tanahnya Letaknya Lebih Baik Lebih Subur Dari Kepunyaan Mereka Dan Karena Itu Pekerjaan Mereka Akan Dibayar Lebih Baik Lagipula Dari Mana Pejabat Eropa Itu Akan Mendatangkan Saksi Saksi Yang Berani Memberikan Keterangan Yang Menentang Tuhannya Sang Bupati Dan Jikalau Si Orang Eropa Itu Berani Menuduh Tanpa Dapat Membuktikan Tuduhannya Dimanakah Hubungan Saudara Tua Yang Dalam Hal Demikian Telah Menyinggung Kehormatan Saudara Mudanya Tanpa Alasan Dimanakah Karunia Pemerintah Yang Memberinya Makan Untuk Pekerjaannya Tapi Yang Menghentikan Nafkahnya Memecatnya Sebagai Orang Yang Tidak Pandai Apabila Ia Mencurigai Orang Yang Tinggi Mertabatnya Seperti Adipati Atau Pangeran Demikian Atau Mengadukannya Tanpa Pertimbangan Yang Matang Tidak 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 Tidaklah Mudah Kewajiban Itu Buktinya Tiap Orang Mengetahui Pasti Bahwa Tiap Kepala Bumi Putra Melampaui Kewenangannya Untuk Memakai Tenaga Kerja Dan Mempergunakan Milik Rakyat Bahwa Semua Asisten Residen Persumpah Akan Memberantas Perbuatan Yang Jahat Itu Namun Demikian Jarang Sekali Seorang Bupati Diadukan Karena Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Sewenang-wenang Jadi Memang Ada Kesukaran Yang Hampir Tidak Bisa Diatasi Untuk Melaksanakan Sumpah Melindungi Penduduk Bumi Putra Terhadap Penghisapan Dan Penganiayaan Terhadap